Baik terima kasih Jadi Tentang Berjabat tangan setelah Sholat Ini termasuk perkara yang muhtalaf Yang diperselisihkan Di galangan para Ulama Kalau di Muhammadiyah memilih Tidak melakukan itu Kecuali saat bertemu Atau berpisah Jadi itu termasuk perkara Yang diperselisihkan Oleh para ulama Kalau ada orang yang Meminta berjabat tangan Ya jangan ditolak Tapi kita tidak Mengajak pada saat selepas Sholat Karena selepas sholat itu Sunnahnya adalah Berfikir Lakapan jabat tangan saat bertemu Atau saat mau berpisah Sehingga Dalam hal ini Kita harus bisa memahami Perbedaan Pandangan Para Ulama dalam masalah ini Kalau di Muhammadiyah Menjatuhkan pilihan Bahwa pada saat selepas sholat Itu sunnahnya Berfikir Bukan berjabat Tangan Berjabat tangan Disunnahkan saat Bertemu Dan Berpisah Tetapi Kalau ada orang yang Minta jabat tangan Ojo ditamplek Nah Plek Maka tidak boleh Jadi jangan ditamplek Beribun Nggulek perkoro Namanya itu Jadi Ojo nggulek perkoro Jadi Intinya begitu Perkara yang Diperselisihkan di kalangan Para Ulama Tetapi Kalau di Muhammadiyah Yang dipilih adalah Tidak Berjabat tangan Setelah Sholat Kalau ada yang minta Yuk dilayani Ojo ditamplek Kalau Kemudian Mau menjalankan Sunnahnya Maka sunnahnya Setelah sholat itu Ber Berfikir Lakapan berjabat tangan Sunnah Saat bertemu Saat berpisah Karena berjabat tangan Saat tersebut Pahalanya Besar Mamin musliman Tidaklah ada Dua orang muslim Yata sofahan Yang saling berjabat Tangan Illa gufirullahumma Melainkan Diampuni Dosa keduanya Qobla ayatafarriqo Sebelum Berpisah Mamin musliman Tidaklah ada Dua orang Muslim Yang Yaltakian Yang saling Bertemu Jadi ada Dua orang muslim Yang saling Bertemu Jadi tidaklah ada Dua orang muslim Yang saling bertemu Yang saling berjabat Tangan Mamin muslimah ini Tidaklah ada Dua orang muslim Yang Dua orang muslim itu Yaltakian Saling bertemu Yata sofahan Yang saling berjabat Tangan Jadi kalau ada Dua orang muslim Saling bertemu Berjabat tangan Maka Dosanya Illa gufirullahumma Akan diampuni Dosa keduanya Qobla ayatafarriqo Sebelum Keduanya Berpisah Jadi insyaallah Berjabat tangan Termasuk Amal yang Dapat Menggugurkan Dosa Kapan Saat bertemu Saat Berpisah Bisa